Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikuburkan di Ma'ala ini Dan Mbah Maimun wafat di kota Mekah Tepat pada bulan Zulhijjah tahun 2019 Mbah Maimun adalah salah satu tokoh yang sangat harismatik Tokoh yang istiqomah, ulama yang betul-betul menjalankan Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan Dan hari ini saya mengantarkan jamaah yang memang bermimpi Ketemu Mbah Maimun untuk diziarahi kuburannya Namun sayang jamaahnya tidak boleh masuk karena statusnya perempuan Jadi orang-orang yang bisa datang ke pemakaman makbarok seperti ini Maklah hanya untuk orang laki-laki Dan menurut informasi bahwa makamnya Sheikh Maimun itu di angka 70 Nah ini kita baru angka 61 Kita lagi nyari-nyari dimana posisi yang tepat kuburannya Sheikh Maimun Alakulihal disini bukan hanya Sheikh Maimun saja yang dimakamkan di Ma'ala ini Tetapi istri Rasulullah yang pertama Khadijah tul-kubur Situ Khadijah tepat dimakamkan di belakang disana Jadi orang-orang yang bisa datang ke kota Mekah Sempatkan untuk bisa berziarah ke pemakaman umum Ma'ala ini Untuk mengirimi doa Walaupun mereka saya yakin Orang-orang yang dikuburkan di pemakaman Ma'ala ini adalah orang-orang yang husnul khatima Dan setiap saat dikunjungi, diziarahi Jutaan manusia yang mengiringi doa Untuk para arwah orang-orang yang dikuburkan disini Dan sekarang ini Sudah tidak lagi ditempati oleh orang-orang yang meninggal di Mekah Dalam waktu belakangan ini Kecuali orang-orang khusus seperti Sheikh Mbah Maimun ini adalah punya khusus dari pemerintah Saudi dikuburkan disini Tapi untuk jama-jama umum sekarang sudah tidak lagi ditempatkan di Maqbarom Ma'ala ini Tetapi berlokasi di Soraya Agak jauh dari kota Mekah Dan mudah-mudahan juga Saya yang hari ini datang kesini Berharap kepada Allah SWT Punya kesempatan untuk dikuburkan di tempat yang Mubarak Di tempat yang tanah haram yang hanya dihuni oleh orang-orang muslim saja Mudah-mudahan harapan dan doa saya ini Bisa Allah kabul Bisa dikuburkan baik di Ma'ala Ataupun di Madinah Al-Munawara Berdekatan dengan makam Rasulullah SAW Jadi memang sangat luas sekali Dan di Ma'ala ini tidak ada nama di setiap batu nisannya Tetapi Angka-angka itu yang bisa kita tahu bahwa di angka itulah Sipulan, sipulan Makanya disini banyak sekali angka-angka Bisa usah menaruh di zoom di angkanya Itu adalah angka-angka yang ketika kita mau berziarah Disini umpamanya Contohnya di angka 57 Tapi ada angka 1 nya Ada angka 12 nya Dia tidak rata Tidak sesuai dengan angka itu Tetapi mungkin ada beberapa orang-orang yang memang sudah Punya angka-angka tersendiri Termasuk juga angka Syekh Mbah Ma'imun Yang juga di angka 70 115 Jadi 70 115 Karena Ma'ala ini cukup sangat luas Kita tidak bisa mendatangi satu per satu Oleh karena itu Iksematan kali ini Kita kirimi fatah Kita kirimi doa Untuk para arwah Ma'ala Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya Radha min riyadi jannah Ala hadini al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaudnid Iyakan a'budu Iyakan a'sta'ain Wadhin as-sarata al-mustaqim Sarata al-adhin Al-anamka alayhim Al-mardumi alayhim Al-adhalin Amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma gfir lahum Warhamhum Wa'afihim Wa'afu'anhum Waj'alil jannata maswahum Allahumma qtik rikobana Wa rikobahum minal nar Allahumma j'alqabrahum Rawdatan min riyadil jinan Wala taj'alqabrahum Hufratan min hufarin niram Allahumma zil rahmah Wa'al-ni'mah Wa'al-magfira Wa'ashafa'ata alayna Wa'alayhim Wa'alayjamil Ahlil kubur Inna al-muslimin Al-muslimat Wal-mu'min Al-mu'minat Irfa'lahum Darajat Wa'da'if lahum Al-hasanat Wa'afir Anhum Sayyat Wa'adkhil Luhum Al-jannata Mal'ab Al-awliya Wal-umahat Ya ayatuh Al-nabsal Mutma'inna Irja'i Ilah Rabbiki Radiyat Al-mardiyah Wa'adkhuli Fi'ibadi Wa'adkhuli Jannati Allahumma Kfir Lana Wal-ikhwanina Alladzina Sabakuna Bil'iman Wa'la Taj'al Fi' Kulubina Ghillah Lilladzina Terima kasih sahabat muslim Mudah-mudahan Kedatangan saya kesini Juga bisa menginspirasi Buat sahabat-sahabat muslim Yang menyaksikan video ini Ketika datang Ke Makbarah Makla ini Atau ketika datang Ke kota Mekah Usahakan Untuk bisa berziar Kepada Penghuni Makbar Makla ini Terutama kepada Istri Rasulullah Sallallahu Yaitu Khadijah Mudah-mudahan dengan datang Kita disini Kita mendapatkan Nasehat Dari para mereka semua Karena kita pasti akan Menyusul Seperti mereka Dan kita berharap Ketika kita menyusul mereka Kita ditempatkan Di tempat yang Rauh Tuhmin Terima kasih Mudah-mudahan manfaat